Salam, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan mengubahkan kita, memberikan kita semangat luar biasa, haleluya. Kita akan membaca Nehemiah pasal yang ke-6 saudara, ayat yang ke-16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Tema hari ini saudara, takutlah semua bangsa. Selain kekasih, bukan kayak ini adalah sebuah hal yang indah, yang didapatkan oleh Nehemiah. Dia bukan hanya menjadi berkat bagi bangsanya, dia bukan hanya menjadi teladan. Dia bukan hanya bisa menyelesaikan pekerjaan yang besar, pembangunan tembok-tembok yang runtuh itu. Tetapi dia juga diakui oleh bangsa-bangsa sekitarnya, oleh orang-orang sekitarnya. Siapakah orang-orang itu saudara? Dikatakan sini di Nehemiah pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sambalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Ahnoajah dan Nabi-Nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Saudara yang kasih, dikatakan dengan jelas dari orang-orang yang mau mengganggunya, bahkan mau menakut-nakuti. Kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka juga merencanakan pembunuhan terhadap Nehemiah. Terror setiap hari, hoax setiap hari, bahkan kiriman surat kaleng setiap hari, ancaman setiap hari. Bagaimana mungkin Nehemiah bisa mengesampingkan hal itu? Di tengah kerajinannya, di tengah kegigihannya, di tengah pembangunan yang besar, dia harus memimpin banyak orang. Dia harus mengerjakan pekerjaan yang hebat itu. Nehemiah hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kekuatannya terbatas. Dia memang punya visi dari Tuhan, memang punya misi dari Tuhan, memang punya rencana yang luar biasa. Tetapi tanpa Tuhan, semua tidak bisa terjadi. Tanpa Tuhan, semua tidak bisa terlaksana. Dia tahu Tuhan yang memanggilnya, Tuhan yang mempercayakannya, Tuhan yang memberikan pekerjaan. Pasti Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan. Pasti Tuhan juga yang akan memberikan kelegaan, ketenangan. Tanpa ketenangan tidak bisa, saudara. Pekerjaan sebesar apapun, dikerjakan dengan tergesa-gesa, dikerjakan dengan terpaksa, dikerjakan dengan rasa yang bersumut-sumut. Pasti tidak akan menghasilkan. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau pekerjaan apapun yang kita kerjakan, mau besar, mau kecil. Tapi kita kerjakan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan membawa ujian kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan. Pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita, pasti akan kita kerjakan dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan akan berhasil dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Nehemiah tahu bahwa pekerjaan yang besar punya tantangan yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini saudara ada dalam pekerjaan, proyek yang besar, tugas yang besar, wawanan yang besar, saudara seorang pengusaha, seorang bisnismen yang besar, atau yang sedang merimpis karir, atau seorang politikus, seorang pejabat, yang punya wawanan yang besar di negeri ini. Taukah saudara, setiap pekerjaan mengandung konsekuensinya. Ada tantangan di sana. Ada semua hal yang akan menghambat saudara. Dan ini kesempatan. Semakin besar tantangannya, semakin besar wawanannya, semakin besar proyeknya, semakin besar pula hati kita untuk membawa semua masalah itu kepada Tuhan, dan melibatkan Tuhan. Nehemiah melibatkan Tuhan, saudara. Yang pertama dia melibatkan Tuhan. Dia berdoa. Dikatakan di sini sekali lagi, Nehemiah pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobiah dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabi Anwajah dan Nabi-Nabi yang lain, yang mau menakut-nakuti aku. Sanbalat, Tobiah, bahkan ada Nabi-Nabiah, orang-orang yang selama ini melayani, tapi hatinya tidak dekat dengan Tuhan, menentang semuanya. Berarti lengkaplah semua tantangan, Nehemiah, saudara, dari orang biasa, pejabat, bahkan ada dalam kalangan pemerintah, pengusaha, bisnis, dan sekarang rohaniawan pun, Nabi-Nabiah. Itu seorang yang hebat, seorang yang melayani Tuhan, menentangnya. Mungkin Nehemiah bisa berpikir, Tuhan, ini bukan panggilan kali ini, bukan pekerjaan Tuhan, ini bukan proyeknya Tuhan, saya mundur hari ini, juga tidak apa-apa, karena memang tidak ada tanda-tandanya, mungkin semua orang menentang saya. Tetapi pendekan oleh Nehemiah, saudara, dia memanggil nama Allah. Ini yang luar biasa. Nehemiah pasal 6, ayat yang ke-14, yang pertama, Ya Allah ku, kata Ya Allah ku, itu artinya, dia membawa semuanya kepada Tuhan. Dia sebut namanya satu-satu, Sanbalat, Tobia, masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabiah Noajah, dan Nabi-Nabi yang lain, yang mau menakut-nakutkan aku. Semuanya disebut, saudara. Sudah bisa nggak sebut nama semua orang, yang menghambat saudara, yang membuat saudara goyah, yang membuat saudara tidak percaya, yang membuat saudara takut, yang membuat saudara merasa terancam, bahkan hoaks, dan ada ancaman untuk dibunuh. Bisa nggak sebut nama itu satu persatu? Bawa kepada Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita sekarang, panggil nama Allah, bawa nama semua orang-orang itu kepadanya, dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan ingin saudara menyebut namanya. Ketika saudara menyebut namanya, di situasinya saudara, mendoakan mereka. Mendoakan orang yang jahat, orang yang berbuat tidak baik, orang yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, orang yang saat ini sedang lupa sama Tuhan, lupa tugas pekerjaannya, itu lebih baik, daripada kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan kita membalas hinaan dengan hinaan, kata-kata yang kasar dengan kata-kata yang kasar. Afirman Tuhan berkata, seperti kita menaruh barang api di atas kepala mereka. Perbuatan baik kita, seperti menaruh barang api di atas kepala mereka. Semua yang kita lakukan, doa, keramahan, sambutan, senyuman, membuat Tuhan akan membela dan memberkati kita, saudara. Nehemiah tahu, caranya sangat sederhana. Dia memanggil nama Allah. Dia mendoakan orang-orang itu. Saudara yang kekasih, yang kedua dilakukan oleh Nehemiah di sini, di Nehemiah pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka, dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pekerjaannya selesai, saudara. Dan lihat apa yang terjadi. Semua yang sudah disebut lamanya oleh Nehemiah, dikatakan di sini, semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Yang pertama yang terjadi, semua bangsa sekeliling yang menentang itu, mereka menjadi takut. Mereka menjadi gentar. Saudara, bagaimana mereka bisa gentar? Padahal mereka punya orang banyak, punya tentara yang banyak, pasukan yang banyak. Mereka melihat bahwa semua intimidasi, semua cara-cara untuk menjatuhkan, tidak berhasil. Bahkan sekarang, ada kegentaran, ada ketakutan, karena melihat hal yang besar itu, terjadi di hadapan mereka. Tembok itu terbangun dengan begitu luar biasa. Yang kedua, dikatakan di sini, di Nehemiah pasal 6, ayat yang ke-16, mereka sangat kehilangan muka, dan menjadi sadar. Atau mereka kehilangan muka, artinya mereka dipermalukan. Apa yang mereka katakan tidak terjadi. Apa yang mereka sumpahin tidak terjadi. Apa yang mereka doakan tidak terjadi. Tapi Tuhan justru memberkati Nehemiah, memberkati pekerjaannya. Sudara yang dikasih orang-orang akan melihat saudara orang-orang yang mengerusah, menjatuhkan saudara orang-orang itu akan malu sendiri. Mereka akan dipermalukan. Mereka akan menyadari bahwa semua usaha mereka gagal. Tuhan buat mereka gagal. Tuhan buat apa yang mereka rencanakan gagal, saudara. Tetapi lihat, apa yang Tuhan rencanakan terjadi. Jadi kita mau percaya yang mana? Apa yang Tuhan rencanakan atau apa yang manusia katakan, manusia rencanakan. Karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa Tuhan mengizinkannya. Nehemiah disertai Tuhan. Nehemiah tahu bahwa dia pasti bisa menyelesaikannya. Dan itu terjadi, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini. Nehemiah pasal 6, ayat yang ke-16. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kamu. Saudara, garis bawahi kalimat yang luar biasa ini. Nehemiah 6, ayat yang ke-16 yang terakhir. Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kamu. Saudara yang kasih, semua bangsa sekarang melihat, semua orang-orang yang musuh-musuh Nehemiah, semua yang ada di sekitar daerah itu, semuanya mengakui kebesaran Allah. Mengakui kehebatan Allah. Mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa. Mereka mengakui bahwa mereka kalah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka melihat bahwa sesungguhnya pekerjaan itu terjadi karena bantuan Allah kamu. Saudara yang kasih, kalau Allah yang menyerstui, kalau Allah yang membantu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena Allah sendiri akan menyelesaikannya. Allah sendiri akan melakukannya. Allah sendiri akan menghukum orang-orang yang berusaha menghambat pekerjaannya. Berusaha menghambat pekerjaan Tuhan. Berusaha menjatuhkan. Bahkan mengintimidasi banyak orang. Kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya, membantu kita, merestui kita, memberkati kita, Apa yang akan terjadi, saudara? Pasti hal yang hebat, luar biasa. Dan itu dilihat banyak orang. Apa yang dikerjakan, dilihat banyak orang. Dan banyak orang akan mengakui kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nehemiah membawa banyak orang. Dikatakan di sini, bangsa-bangsa sekitarnya, berarti banyak negara di sana, musuh-musuh sekelilingnya, semuanya mengakui kebesaran Allah, kehadiran Allah, dan mengakui bahwa semua terjadi karena Allah bersama dengan mereka. Firman Tuhan berkata, dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Sebab dia sendiri sudah menginjak-injak lawan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Tidak ada. Hari ini, Tuhan bersama dengan saudara, sekalipun saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dalam keadaan sakit, Tuhan bercanji, Tuhan akan menyertai saudara. Pegang janji Tuhan, dan Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberikan kasihnya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan anugerah yang luar biasa. Haleluya. Saat ini, secara kusur rindu berdoa, dosa-dosa ingin diduakan, ingin dijama Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun saudara berada. Lalu tangankan saudara di rada, angkat tangan keingin, mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal di dalamnya beracara. Memuatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang luar biasa. Tuhan juga menyembuhkan anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam keadaan sakit, kena wabah penyakit dimanapun mereka berada. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga berkati bangsa ini, sembuhkan bangsa ini, kuatkan bangsa ini, bawa bangsa ini, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintah di pusat, sami daerah, TNI, PORI, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Semua yang akan mengganggu, semua yang mengintimidasi, semua yang akan menjatuhkan bangsa ini kepatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini, hari berkat, hari yang luar biasa, hari anugerah Tuhan, hari pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amen. Tetap semangat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.